Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga lagi bersama saya di Dada Narban Channel Seperti biasa Kali ini saya ingin Melanjutkan pembahasan mata pelajaran informatika Tentang Problem Solving Yang sudah kita bahas sebelumnya Seperti biasa sebelum saya melanjutkan Kepembahasan materinya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya Jika kalian tidak melakukannya Mari kita lanjut ke tahap Pembahasan materinya Oke Di pertemuan ke-9 ini Kita masih akan membahas tentang Problem Solving Bagian C itu Computer Aided Diagnosis atau CAD Apa itu Computer Aided Diagnosis atau CAD? CAD yang sendiri adalah data yang dihasilkan oleh komputer Untuk membantu dokter membuat diagnosa atau diagnosis Berbeda dengan diagnostik komputer otomatis Di mana diagnosis akhir hanya didasarkan pada algoritma komputer Sistem diagnostik terkomputerisasi telah banyak digunakan dalam radiologi selama kurang lebih 1-3 tahun kebelakang Penggunaan yang paling umum adalah deteksi kantor kayu darah pada mamografi dan lalu paru pada CT3 yang ada di leda Sistem ini secara tradisional didasarkan pada rekayasa fungional manual berdasarkan pengetahuan pertama Tetapi pendekatan yang lebih maju menggunakan machine learning untuk menemukan properti latent dalam data gambar Istilah ini sering digunakan secara luas untuk Computer Aided Detection dan Computer Aided Diagnosis Nah, apa perbedaan Computer Aided Detection atau CHDI dengan Computer Aided Diagnosis atau CADX? Computer Aided Detection menanggai area gambar tertentu yang mungkin tampak tidak normal Dirancang untuk mengurangi resiko hilangnya patologi yang menarik Sedangkan pada CADX atau Computer Aided Diagnosis Membantu seorang praktisi menilai dan mengklasifikasikan patologi dalam gambar medis Nah, yang selanjutnya ada Speed Recognition Apa itu Speed Recognition atau yang bisa dikenal dengan Automatic Speed Recognition atau ISR Adalah pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer menerima informasi dalam bentuk kata-kata yang diucapkan Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan Dengan menjegitalkan kata-kata yang menciptakan sinyal digital dengan pola tertutup yang kesempat dalam perangkat Kata yang diucapkan diubah menjadi sinyal digital Dengan mengubah gelombang suara menjadi serangkaian angka yang kemudian diberi kepada khusus untuk mengidentifikasi kata-kata tersebut Hasil identifikasi kata-kata yang diucapkan dapat ditambahkan dalam bentuk tulisan atau dibaca oleh perangkat teknis Sebagai perintah untuk menyelesaikan suatu tugas Misalnya, menekan tombol menu pada ponsel yang dilakukan secara otomatis dengan pinta suara Sejarah perkembangan sepeda kekerjaan sendiri dimulai pada tahun 1952 Dengan ditemukannya Audrey atau Automatic Tidik Recognizer oleh Bell Laboratories Yang dapat mengenali suara angka Namun pada tahun 1962, teknologi showbox dikembangkan Dimana teknologi tersebut dapat memahami 16 kata, 9 konsonan dan 4 vokal Dalam bahasa Inggris kemudian pada tahun 1970-an Departemen Pertahanan Amerika atau DARPA Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sidokokunisan Dengan program DARPA, Source-Page Comprehension Research Yang menghasilkan sistem dapat dimahami 101 kata dan prasologis dalam bahasa Inggris Terobosan lain pada tahun 1980-an adalah pengembangan model hidden markup Yang menggunakan statistik untuk menentukan probabilitas bahwa sebuah kata akan berasal dari suara yang tidak diketahui Pertama ini dibawa ke dalam berneka untuk anak-anak bernama Julie Berneka dilatih dalam kemampuan merekspon bahasa Tetapi masih ada kelemahan yang menghentikan kata yang tercapkan Kemudian pada tahun 1990-an Perusahaan bernama Dragon Rilis speech recognition software Pertama di dunia yang disebut Dragon Naturally Speaking Yang memungkinkan kita berbicara 100 kata dalam 1 menit Sedangkan pada tahun 2000-an hingga saat ini Perkembangan speed recognition dengan dukungan teknologi tanggih terus berlanjut Salah satu aplikasi speed recognition yang dikenal saat ini adalah Munculnya aplikasi pencarian suara Google atau Google Assistant Yang diluncurkan oleh Google untuk e-phone, Android, dan lain-lain Yang menggunakan pusat data Untuk menghitung sejumlah besar analisis data yang diperlukan Untuk menceritakan permintaan pengguna dengan sampel bahasa manusia Nah, ada pun jenis-jenis speed recognition sendiri Berdasarkan kemampuan dalam mengenal kata yang diucapkan Terdapat 5 jenis pengenalan kata Yaitu, yang pertama, kata yang terisolasi Proses identifikasi kata yang hanya dapat mengenali kata yang diucapkan Ketika kata tersebut memiliki jarak waktu antar kata Yang kedua, kata yang berhubungan Proses identifikasinya kata yang mirip dengan kata-kata terisolasi Namun membutuhkan jeda waktu pengenjapan antar kata yang lebih singkat Berikutnya, kata-kata yang berkelanjutan Proses identifikasinya kata yang sudah lebih maju Karena dapat mengenali kata-kata yang diucapkan Terus melerus dengan sedikit atau tanpa jeda Lalu, ada proses pengenalan ucapan ini sangat rumit Karena membutuhkan motorus untuk dapat membedakan kata-kata yang diucapkan Tanpa jeda waktu pengguna perangkat ini dapat mengucapkan kata-kata secara natural Yang selanjutnya, ada kata-kata sponsan Proses mengidentifikasi kata-kata yang dapat mengenali kata-kata yang diucapkan secara spontan Tanpa jeda waktu antar kata Yang selanjutnya, ada perifikasi atau identifikasi suara Proses identifikasi kata yang tidak hanya mampu mengenal kata Namun juga mengidentifikasi siapa yang berbicara Nah, proses pengenalan suara tidak hanya dilengkapi dengan rekaman data di pusat tertutupu Tapi juga banyak prosedur juga digunakan dalam proses pengenalan suara itu sendiri Salah satu metode yang diperkenalkan pada akhir tahun 1960 adalah Metode Hidden Markov Model Metode ini merupakan model statistik dari rentai Markov Rabina Lorenz, 19.8 bulan Dalam laporannya yang berjudul A tutorial on Hidden Markov Models and Selected Application in Speed Recognition Sebuah tutorial pada Markov Model Ini adalah kesembunyi dan pemilihan aplikasi untuk pengenalan perintah suara Jelaskan bahwa proses didud Ini nyata umumnya menghasilkan output yang dapat diamati yang dapat dicirikan sebagai sinyal Sinyal dapat diskret, huruf dalam alfabet atau kontinu pengukuran suha atau musik Sinyal bisa stabil, nilai statik tidak berubah seiring waktu Atau tidak stabil, nilai sinyal berubah seiring waktu Dengan membedakan sinyal dengan berat Dimongkinkan untuk mensimulasikan sumber Dan sebanyak mungkin pelatihan yang melalui proses simulasi Sehingga model tersebut dapat digunakan dalam sistem prediksi Sistem deteksi dan sistem identifikasi Secara dari besar, model signal dapat dikandalkan menjadi dua golongan Yaitu model deterministik dan model statistikal Model deterministik menggunakan nilai-nilai properti dari sebuah signal Seperti amplitude, frekuensi, fase dari gelombang sinus Sedangkan model statistikal menggunakan nilai-nilai statistik Jadi sebuah signal seperti proses dosian, proses poisson, proses markov, dan proses hidden markov Salah satu studi pengenalan suara berdasarkan nilai statistik suatu sinyal Yaitu investigasi jaringan syarab tiruan burdi Yang dilakukan oleh Graves, Muhammad, dan Hinton pada tahun 2013 Menyatakan bahwa jaringan syarab tiruan atau RNN merupakan kekuatan yang kuat Model untuk proses pengenalan suara Pelatihan seperti kelasifikasi temporal, koneksionis Memungkinkan RNN dilatih untuk menjelaskan input dan output yang tidak diketahui Jaringan syarab memiliki sejarah panjang Pengenalan suara Dalam kombinasi dengan HMM hidden markov model Peningkatan dicapai dalam pemodelan akustik Yang dihasilkan oleh rumpan maju yang dalam Memungkinkan pelatihan RNN end-to-end untuk pengenalan suara dengan regularisasi Karena temuan menunjukkan bahwa Memori jangka pendek dalam RNN mencapai tingkat kesalahan 17,7% Dalam timid atau pengukuran unit dalam pengenalan suara Nah, prosesnya saja alat speed recognition sendiri Memiliki 4 tahapan Dalam prosesnya yaitu tahap penerima masukan Yang pertama, sumber suara diterima melalui media peran para Kita berbicara melalui mikrofon Nah, itu tahap penerima masukan Yang kedua, ada tahap ekstrasi Menyimpan masukan yang berupa suara dan sekaligus pembuatan basi data sebagai pola Setelah kita berbicara pada mikrofon Maka mikrofon akan memproses dan menyimpan data digital kita Yang dirubah dari suara ke digital Lalu, ada proses ekstrasi Dilakukan berdasarkan metode model markov tersembunyi Atau hidden markov model HMM Yang merupakan model statistik dari sebuah sistem yang disiasatkan oleh markov Sebagai suatu proses dengan parameter yang tidak diketahui Nah, yang selanjutnya Sehingga jumlah bagian dalam model secara umum bagian tersebut saling terhubung satu dengan yang lain Dengan satu bagian bisa mencapai semua bagian yang lain Serta sebaliknya tersebut dengan model airgodic Namun, hal tersebut tidak mutlak Karena terdapat pendisi lain Di mana suatu bagian hanya bisa berputar ke diri sendiri Dan berpindah ke satu bagian berikutnya Hal ini bergantung pada implementasi dari model sendiri Nah, jumlah simbol observasi secara ini Pada bagiannya misalnya Karakter dalam abjad di mana bagian diantikan sebagai huruf dalam kata Probabilita perpindahan bagian bracket Sama dengan IJ, A besar, A kecil Probabilita simbol observasi pada bagian J Koma, bracket Dan parenten atau kurung-kurung tutup Sama dengan J, B besar, B kecil, K kecil Inisial distribusi bagian I, P kecil, P kecil Dengan memberikan nilai pada N, M, A, B, dan P kecil AMM atau Hidden Markov Model Dapat digunakan sebagai generator Untuk menghasilkan urutan observasi Di mana tiap observasi T, 0 adalah salah satu simbol dari P Dan T adalah jumlah observasi dalam suatu sekuens Setelah memberikan nilai N, M, A, B, dan P kecil Maka proses ekstraksi dapat diurutkan sebagai berikut Tahapan ekstraksi pengenalan ucapan bersekan HMM Antara lain, satu, tahap ekstraksi tampilan Penyaringan sinyal suara dan pengubahan sinyal suara Dari analog ke digital Yalu, tahap tugas pemodelan Pembuatan suatu model HMM dari data-data yang berupa sampel ucapan Sebuah kata yang sudah berupa data digital Selanjutnya, tahap sistem pengenalan Hidden Markov Model Penempuan parameter-parameter yang dapat Di merepresentasikan sinyal suara untuk analisis lebih lanjut Nah, lalu ada tahap pembandingan Tahap ini merupakan tahap pencucukan data baru dengan data suara Pencucukan data bahasa pada pola Tahap ini dimulai dengan proses konversi sinyal suara digital Hasil dari proses ekstraksi Kedalam bentuk spektrum suara yang akan dianalisa Dengan membandingkan pola suara pada basis data yang sebelumnya Data suara masukan dipilah-pilah dan diproses satu persatu berdasarkan urutannya Pemilihan ini dilakukan agar proses analisis dapat dilakukan secara paralel Nah, proses yang pertama kali dilakukan adalah Memproses gelombang kontinu spektrum suara ke dalam bentuk listit Langkah berikutnya ialah proses kalkulasi yang dibagam menjadi dua bagian Transformasi gelombang dikit menjadi data yang terut Gelombang dikit berbentuk masukan berukuran N yang menjadi objek yang akan dibagi pada proses konversi dengan cara pembagian nikian waktu Menghitung frekuensi pada tiap elemen data yang terurut Dan selanjutnya, tiap elemen dari data yang terurut tersebut diponversi ke dalam bentuk bilangan binar Data binar inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan pola data suara Dan kemudian diterimakan sebagai keluaran yang dapat beruntuk tulisan atau perintah pada perangkat Lalu ada tahap validasi identitas pengguna Alat pengenal ucapan yang sudah memiliki sistem verifikasi atau identifikasi suara Akan melakukan identifikasi orang yang berbicara Berdasarkan kata yang diucapkan Setelah menerjemahkan suara tersebut menjadi tulisan atau perintah atau komando Nah, penerapan speed recognition sendiri pada bidang komunikasi atau perintah suara Program pada komputer juga sudah melakukan perintah berikan perintah suara dari pengguna Contohnya, pada aplikasi Microsoft Voice yang berbasis bahasa Inggris Ketika pengguna menggunakan mulai kalkulator dengan intonasi dan tata bahasa yang sesuai Pemputer akan segera membuka aplikasi kalkulator Jika komando suara diberikan sesuai dengan daftar pintu yang tersedia Maka aplikasi akan mengajakkan komando suara dengan menampilkan tulisan Apakah Anda meminta saya untuk memulai kalkulator? Untuk melakukan verifikasi, pengguna cukup mengatakan Lakukan atau ya Maka komputer akan langsung beroperasi dengan membuka aplikasi tersebut Nah, ada yang selanjutnya pendektean Sebuah proses pendektean yang sekarang ini banyak dimanfaatkan dalam pembuatan laporan atau penelitian Contoh, pada aplikasi Microsoft Dictation Yang merupakan aplikasi yang dapat menuliskan apa yang diucapkan oleh pengguna secara otomatis Nah, pada bidang kesehatan sendiri Alat pengenal suara atau ucapan banyak digunakan dalam bidang kesehatan Untuk membantu para penyandang cacat dalam beraktivitas Contohnya, pada aplikasi antar muka suara pengguna atau voice user interface Yang menggunakan teknologi pengenal ucapan di mana pengendalian seklar mampu Misalnya, tidak perlu dilakukan secara manual dengan menggerakkan seklar Tapi cukup dengan menggerakkan perintah dalam bentuk ucapan sebagai seklarnya Matel ini membantu manusia yang secara fisik tidak dapat menggerakkan seklar Karena cacat pada tangan misalnya Penerapan PUI ini tidak hanya untuk lampu saja Tetapi bisa juga untuk aplikasi konsol yang lain Pada bidang militer sendiri, aplikasi alat pengenal ucapan pada pengatur lalu lintas Sudara atau yang digunakan dengan Air Traffic Control atau ATC Yang dipakai oleh para pilot untuk mendapatkan keterangan mengenai keadaan lalu lintas Sudara seperti radar, cuaca, dan navigasi Alat pengenal ucapan digunakan sebagai pengganti operator Yang memberikan informasi kepada pilot dengan cara berdialog Kesimpulannya, Speed Recognition merupakan salah satu jenis B-Metric Recognition Yaitu proses komputer mengenali apa yang diucapkan seseorang berdasarkan intonasi suara Yang dikonversi ke dalam bentuk digital print Pengenalan pola suara adalah salah satu aplikasi yang berkembang saat ini Sistem ini mengizinkan kita untuk berkomunikasi antara manusia dengan memasukkan kata data ke komputer Algoritma yang diimplementasikan untuk masalah pengenalan suara ini adalah algoritma divide and congware Proses awalnya ialah mengkonversi data spektrum suara ke dalam bentuk digital dan mengubah dalam bentuk diskret Dari bentuk diskret itulah yang kemudian kita aplikasikan algoritma divide-nya dan congware Untuk mengoptimalkan waktu pencetupan Speed Recognition Di masa yang akan datang tidak memungkinkan bahwa Speed Recognition akan banyak digunakan dalam melakukan segala aktivitas manusia Karena proses perintah melalui suara dapat lebih mudah dilakukan dibanding dengan penggunaan input kata secara manual Nah mungkin itu pembahasan materi untuk Speed Recognition Seperti biasa ada tugasnya untuk kalian rangkum materi ini di buku kalian Lalu buat video contoh penerapan Speed Recognition dengan durasi minimal 2 menit Hasil tugasnya silahkan dikirim via Google Platform Absensi kalian di Youtube video ini Nah untuk video hasil karyanya atau video tugasnya Kirim di link Google Drive yang sudah saya sediakan Oke mungkin cukup sekian pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Tunggu video pembahasan berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya